Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel one kreatif Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara pergantian air radiator Atau cara mengurasnya atau cara flashing tapi tidak menggunakan cairan kimia Nah bagaimana caranya sangat mudah teman-teman Dan pastinya teman-teman semua di rumah bisa melakukannya sendiri Bagaimana caranya simak terus video ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel one kreatif Atau baru mampir di channel one kreatif silahkan di subscribe channel one kreatif Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar lebih mudah mendapatkan informasi update terbaru dari channel one kreatif Oke langsung saja saya akan tutorialkan bagaimana caranya Oke teman-teman sebelum saya melakukan pergantian air radiatornya Ada yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu Yang pertama pastikan ketika akan melakukan pergantian air radiator Mesin dalam keadaan dingin atau tidak panas Kenapa? Karena jika mesin dalam keadaan panas Biasanya dia bertekanan Contohnya seperti presto Presto itu dia ketika panas dia bertekanan Nah ini sama mirip sistemnya seperti presto Jadi ketika dia panas dia bertekanan Dan kita tahunya dia bertekanan atau tidak Itu bisa kita lihat dengan menekan selang ini ya Selang radiatornya Nah jika ampuk seperti ini berarti dia tekanannya sudah tidak ada Normal ya tekanannya Jika dia keras dan dipegang itu serasa hangat atau panas Itu berarti dia bertekanan Ketika dia bertekanan Itu cukup berbahaya ketika kita melakukan pembukaan tutup radiatornya ini Dia bisa-bisa mencolot ya Apa mencolot itu? Jadi dia bisa menyemburkan air dan uap panas juga Air radiatornya yang panas dan uap panasnya nyembur Sama halnya seperti presto ketika panas langsung kita buka Dia seperti meledak gitu ya Sama seperti itu Nah ada triknya ketika membuka dan ini dalam keadaan hangat Tetapi kita pegang tidak terlalu atos tidak terlalu empuk Tetapi kita ragu Ini saya buka aman atau tidak itu ada triknya Jadi ketika membuka ini ada dua step ya Satu Dua Nah ketika putaran pertama satu seperti ini Dia tidak mungkin lepas ya Masih terkunci Tetapi dia membuang gasnya Membuang tekanannya Ya bukanya satu dulu Kalau ada ngewesnya angin Biarkan sampai selesai ngewesnya Setelah selesai tidak ada suara angin ngewes Baru kita buka lagi Nah dengan begitulah Cara yang aman untuk membukanya Oke Itu hal pentingnya ya Selanjutnya kita lakukan pengurasan air radiatornya Nah dimana untuk lobang pengurasannya atau pengetapan itu ada di bawah Jadi Lobang pengetapannya itu lurus dengan van radiator Ya Lurus dengan van radiator Nanti saya carikan gambarnya posisinya yang pas Kalau dari atas sih bisa terlihat seperti ini ya Nah itu yang berwarna putih Nah ini yang berwarna putih Itu adalah Lobang untuk drainaselnya Jika dilihat dari bawah mesin Itu yang lurus dengan lobang ini Itu adalah tempat drainasenya Untuk bautnya bisa dilihat disini Nah ini Jadi kita putar untuk bautnya ini nanti ya Dan Jika susah Teman-teman bisa menggunakan bantuan tang Jika tidak susah cukup menggunakan tangan kosong Oke Oke teman-teman Kita lepas untuk Lobang pengetapan atau drainasenya Kita putar berlawanan arah jarum jam Nah Itu sudah bisa keluar Jika ingin lebih cepat Itu sekalian dilepas ya Dan untuk tutup radiator bagian atas Kita lepas agar Pengetapannya lebih cepat ya Nah ini saya lepas Sambil menunggu pengetapan selesai Kita lepas juga untuk reservoirnya Dan kita kuras juga ya Sekalian kita cuci Oke Jika teman-teman lihat Di bagian dalamnya Dia warnanya Aslinya hijau Tapi karena sudah waktunya ganti Ini berwarna agak kecoklatan ya Dan terlihat di dalam itu ada endapan Serta seperti kotoran Rontokan dari karat atau apa itu Jadi itu yang bakal Menyumbat Radiator mobil ya Nah untuk pergantian air radiator ini Anjurannya adalah 40.000 km Dan ada juga dari Brand beberapa air radiator itu Bisa sampai 80.000 Ada yang 120.000 Jadi beda-beda ya Oke Kita lanjutkan untuk prosesnya Langkah selanjutnya Kita membutuhkan Selang dan air mengalir ya Air bersih Kita Isikan di Radiator sini Nah Dan begitu dia akan Nyembur Jika radiatornya Buntu Maka semburannya Dia pelan Ya jika Radiatornya Mungkin tidak ada Kebuntuhan Atau ada sedikit Yang membuntu Dia bisa kencang Seperti ini Ya Kita Biarkan Jika Radiatornya kotor Maka air yang keluar Pertama itu Warnanya coklat Dan Jika seperti itu Tunggulah Sampai warnanya Bening kembali Ya Ini Kebetulan Untuk Radiatornya Cukup bersih ya Jadi Warnanya langsung Bening Oke Untuk langkah selanjutnya Pembersihan Di bagian Water Jacketnya Nah ini Untuk bagian Radiatornya Sudah Menurut saya Sudah cukup bersih Yang selanjutnya Adalah Yang bagian Di dalam mesin Jadi Untuk kondisi Seperti ini Yang bagian Dalam mesin Dia itu Masih Tetap Air Radiator Yang lama Ya Oke teman-teman Jadi langkah selanjutnya Kita Lakukan Pembersihan Untuk Air Radiator Yang ada Di dalam mesin Atau Di water Jacketnya Jadi Langkahnya Yang pertama Kita tutup Kembali Untuk Drainase Bawah Saya tutupkan Oke Setelah terpasang Langkah selanjutnya Yaitu Kita lepas Untuk Selang Radiatornya Yang bagian atas Jadi kita Gunakan Tang ya Untuk melepas Klemnya Jadi ini Agak Keras ya Untuk Melepas Nah Kita Sambil Putar-putar Dan Sambil Ditarik Nah Oke Setelah Terlepas Selanjutnya Untuk Lobang Di bagian Kondensornya Ini Kita tutup Menggunakan Plastik Kita tutup Menggunakan Plastik Dan kita Kareti Oke Saya Kareti Dahulu Oke Teman-teman Selanjutnya Mesin Kondisi Hidup Dan Selang Seperti ini Nah Terlihat ya Untuk air Radiator bagian Dalam Dia Keluar Dan Untuk air Pengisiannya Jangan sampai Telat ya Kita isi Terus Hingga Air Radiator Yang keluar Dari Selangnya Itu Dia Berwarna Bening Ya Kalau sudah Bening Menandakan Air Yang bagian Dalam Mesin Dia Sudah Keluar Semua Dan Sudah Tergantikan Oleh Air Yang Bersih Ya Kita tunggu Dahulu Hingga Keluar Semua Ini Masih Terlihat Warna Hijau Oke Teman Teman Setelah Dirasa Sudah Keluar Semua Ya Untuk Air Radiator Yang Di Bagian Dalam Selanjutnya Kita Gantikan Untuk Air Yang Pembilasan Ini Menggunakan Air Radiator Dengan Cara Yang Sama Seperti Ini Jadi Kita Tuangkan Untuk Air Radiator Dan Kita Tunggu Hingga Air Radiator Yang Baru Keluar Dari Selang Oke Sebelum Pengisian Air Radiator Yang Baru Kita Drain Lagi Untuk Lubang Pengetapan Bawah Kita Agar Di Bagian Kondensor Ini Benar Benar Air Radiator Yang Baru Semua Ya Kita Buang Dahulu Hingga Habis Oke Setelah Airnya Sudah Habis Kita Tutup Kembali Untuk Lubang Drain Asenya Nah Ini Sudah Anu Ya Harus Benar Benar Tertutup Rapat Dan Kita Isikan Untuk Air Radiator Sambil Kita Hidupkan Mesinnya Hingga Air Radiator Keluar Dari Selang Ini Ya Ketika Air Radiator Sudah Keluar Dan Murni Air Radiator Barulah Kita Pasangkan Kembali Untuk Selang Ini Pada Tempat Ini Ya Oke Saya Isikan Dahulu Untuk Air Radiator Hingga Penuh Baru Mesin Kita Hidupkan Oke Kondisi Selangnya Terbuka Tetap Kita Isikan Untuk Air Radiator Selang Hingga Dia Penuh Selanjutnya Kita Hidupkan Mesin Hingga Keluar Air Radiator Dari Selang Ini Oke Mesin Sudah Kita Hidupkan selanjutnya kita tambahkan air radiatornya jika terlihat dia berkurang ya nah itu terlihat dia sudah mulai keluar ini keluar terus ya teman-teman ya oke setelah seperti ini ini menandakan bahwa sirkulasi di dalamnya sudah berisikan air radiator semua selanjutnya kita pasangkan pada kondensornya ini selanjutnya dan kita tambahkan kembali untuk air radiatornya selanjutnya 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 kita tunggu hingga dia tidak turun kembali untuk air radiatornya jika sudah tidak turun berarti dia sudah bersirkulasi semua dan tidak ada udara lagi oke dia sudah tidak turun lagi di gelembung kecil-kecil ini tandanya dia mendidih panas makanya ketika dia bersirkulasi panas ada tekanan tekanannya adalah dari gelembungnya seperti itu beda dengan gelembung ketika ada kebocoran gelembungnya bukan seperti ini dia sangat besar-besar oke kita pasangkan untuk penampungan air radiatornya dan kita tutupkan kembali untuk tutupnya ini ya oke jadi untuk proses pergantian air radiator dan flushing air radiator sudah selesai jadi caranya seperti itu bukan hanya di kuras bagian kondensornya saja ya tapi bagian water jacketnya juga kita lakukan pembersihan oke semoga bermanfaat video ini buat teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa ditekan tombol like dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe jangan lupa tombol loncengnya juga diaktifkan agar lebih mudah mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel One Creative oke sampai jumpa pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berbagi